selamat datang di program ototalks otosia.com kali ini kami sedang berada di M2 Auto Car yang berada di kota Malang tepatnya di jalan LA Sucipto nomor 242 Malang di M2 Auto Car ini menyediakan banyak mobil bervariasi dari middle ya Pak ya dari middle itu high yen jadi kalau mau cari mobil-mobil dari misalkan Avanza, Xenia sampai Jeep dengan harga miliaran ada di sini sekarang kami sedang bersama Pak Yosef, Manager dari M2 Auto Car kita akan berbagi pengalaman bercerita tentang berbagai hal soal dunia mobil second selamat siang Pak Yosef selamat siang ini kita santai aja ya Pak ya kita bahas-bahas soal dunia mobil second agak tegang juga ini Mas gak pernah depan kamera santai Pak gini Pak, mobil second ini kan posisinya kalau kita lihat dari market keseluruhan ya terutama mobil baru ya kondisi kan sekedang turun banyak berasumsi atau banyak data itu menunjukkan mobil second yang sekarang naik karena memang ada penurunan daya beli konsumen seperti itu dari pengalaman Pak Yosef sendiri di M2 Auto Car itu seperti apa Pak sekarang itu? marketnya itu seperti apa mobil second ini sebenarnya? oke kalau untuk marketnya mobil second itu memang kita gak bisa prediksi Mas untuk sekarang ini juga karena mobil bekas itu luptuatif gitu ya? iya oke jadi tidak tergantung dengan mobil baru juga sebenarnya? betul sebenarnya sih gak tergantung dengan mobil baru entah itu mobil barunya ini yang lagi down atau lagi up itu sebenarnya tidak berpengaruh tetap untuk mobil bekas itu punya pangsa pasar sendiri sih sebenarnya kalau itu sih menurut saya ya lo ya? iya 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 nggak tahu nanti kalau di luar gimana nggak tahu ini menurut pengalaman saya pengalaman dari keseken ini ya? iya gitu nah Pak kalau misalkan dari dilihat dari pangsa pasar itu sendiri ya sebenarnya mobil-mobil yang seperti apa sih Pak? kalau lihat mungkin beberapa bulan kebelakang ya kalau di 2024 itu mobil kelas harga berapa gitu Pak? yang sebenarnya fast moving gitu? di kondisi sekarang gitu? oke kalau untuk kondisi sekarang itu masih di harga yang mungkin yang lebih banyak yang dicari itu di harga 200 jutaan ya? 200 jutaan? jadi sekelas mungkin All New Xenia, Avanza gitu-gitu ya? kalau itu sih mungkin masih kebanyakan ya kebanyakan orang cari itu tapi nggak menutup kemungkinan juga di kelas yang 200 jutaan itu yang low SUV low SUV sepertinya kayak... ini ya apa namanya? Terios? ya Terios, Rush Pak tadi kita sempat ngobrol soal pasar LCGC gitu nah kalau di M-Second ini kenapa gitu Pak? tidak mengambil segmen di LCGC, sedangkan itu kan pasangnya gede tuh Pak kira-kira ada apa itu Pak? kalau untuk LCGC itu satu Mas, yang jual banyak Mas oh pasangnya gede gitu ya? yang jual banyak sebenarnya juga bukannya nggak mau jual dengan mobil LCGC, enggak cuma kita memang ambil segmennya aja Mas, segmennya kita ambil yang di middle high Pak kalau misalkan kita melihat ini ya Pak ya, unit-unit gitu mana perbandingan yang paling gede gitu ya? antara mobil di kelas middle atau di kelas high? justru yang paling laris itu yang mana Pak? untuk sekarang pun juga nggak bisa dibilang mobil ini yang paling laris yang mobil ini yang paling dicari sebenarnya untuk mobil bekas itu saya rasa kalau menurut saya apapun yang mobil yang kita sediakan, pasti itu laku kuncinya mungkin harus, karena namanya mobil bekas itu pasti orang lihat kondisi kondisi mobil terutama nah, yang kedua pastinya juga dari segi harga ya mungkin ya dari segi harga, persaingan harga juga masih dominan lah itu pembeli itu memilih fitur ada juga apalagi yang kelasnya mobil yang udah cari mobilnya yang di atas 300 300 juta pasti orang memilih fitur dan itu pastinya juga ya orang yang pasti cari irit lah Mas coba tarian ya, cari mobil yang irit ya, fitur irit kalau dilihat dari Pak Bapak sendiri ya, pengalaman secara jangka panjangnya itu bisa dilihat nggak sih? Pak misalkan gini, tahun depan kira-kira bakal mobil second naik nggak nih? kan ada tuh biasanya kita prediksi, ekonomi akan membaik nanti mobil baru akan naik nah, kalau mobil second tuh bisa nggak diprediksi kayak gitu-gitu? kalau untuk mobil second sendiri saya optimis pasti bisa naik pasti bisa naik karena sekarang justru sekarang kan kita lagi diserang nih sama mobil listrik tapi untuk mobil second, untuk mobil yang konvensional itu masih kelihatannya tinggi gitu ya Pak? iya masih belum kelihatan dampaknya sih kalau menurut saya ya jadi masih mendominasi lah untuk mobil-mobil yang konvensional tertarik nggak Pak? misalkan suatu ketika nih mobil listrik udah mulai ada secondnya kan sekarang ada, tapi kan mungkin belum banyak ya karena memang masih banyak yang baru kira-kira nanti kalau ada mobil listrik ini udah second gitu kira-kira mau jual itu nggak Pak? kalau kita lihat pasar Mas jadi ya nggak menutup kemungkinan juga kita akan jual mobil listrik juga pastinya kita akan dukung pemerintah juga Mas nah dukung pemerintah juga kita pasti akan sediakan mobil listrik sebenarnya sudah ada sih Mas untuk yang bekasnya pun sudah ada karena untuk selama ini pun mobil listrik itu bukan bukan menjadi mobil prioritas atau mobil yang pertama buat istilahnya konsumen ya second car mungkin ya jadi bisa jadi mobil yang kedua, jadi mobil yang ketiga karena mungkin kebutuhannya buat di perkotaan saja tapi kalau orang yang masih sering perjalanan jauh pasti masih menggunakan mobil yang konvensional terkait hobi ya, mobil-mobil hobi yang sering banyak dijual dan cukup lars itu mobil apa aja? tadi aku lihat sih kayak jeep ya ada rubikorn gitu-gitu selain itu ada apa lagi nih Pak? oke untuk mobil hobi untuk saat ini untuk saat ini memang kita masih di jenisnya jeep ya Mas pakai jeep ya? fast moving itu malah jeep ya? kalau untuk mobil hobinya mobil hobinya masih cenderung di jeep-jeep Wrangler itu malah cukup fast moving betul-betul fast moving kalau jeep Wrangler cerita pengalaman nih Pak dari pengalaman M Second sendiri Pak pernah nggak menemukan konsumen-konsumen itu unik? oke oke jadi pengalaman saya menemui konsumen itu memang banyak banget Mas jadi mulai yang dari yang low style, yang high style justru yang beli itu banyak low style loh Mas uangnya banyak ya? nggak kelihatan gitu ya tapi pada dasarnya kita apapun istilahnya konsumen kita pasti kita akan layani dengan baik jadi ya kita nggak boleh memandang itu istilahnya orang beli mobil maupun dia pakai sendal jepit pun kita harus layani dengan baik ada contoh cerita nggak Pak? misal ada tiba-tiba ada bapak-bapak gitu pakai sarung atau apa gitu Pak satu cerita aja deh satu cerita pernah sih ya kemarin itu sempat kita juga ada konsumen juga ya kita nggak tahu istilahnya konsumen ini datang tiba-tiba datang sih ya tiba-tiba datang dia dengan celana pendek ya pakai sendal ya nggak kelihatan nggak kelihatan tapi belinya Jeep Wrangler jangan-jangan dirumahnya udah banyak Pak Jeepnya Pak oleh Wrangler, Rubicon atau apa gitu kan itu sih makanya kita nggak boleh sih Mas istilahnya apapun yang datang disini harus kita layani dengan baik kan mobil itu juga pasti ada yang fast moving tapi ada slow moving gitu ya Pak ya kalau misalkan nih Pak ada mobil yang slow moving gitu Pak kira-kira bisa sampai berapa lama tuh Pak? bisa kan bertahan di celung gitu bisa sampai berapa lama? kalau yang lama-lama sebenarnya juga Pak sering juga sih Mas bahkan sampai 6 bulan gitu juga bisa sampai bayar penceg lagi ya juga bisa biasanya mobil apa tuh Pak? kalau pengalaman sekarang nih Pak ada mobil apa tuh biasanya? kalau untuk yang slow moving sih memang si mobil ini lakunya kan nggak bisa diprediksi ya Mas kita istilahnya kita peminatnya juga nggak tahu jadi mobil apapun kita sediakan sebenarnya mobil apapun kita sediakan tapi ya biasanya itu yang lama-lama itu ya mobil Eropa ya Mas ya oh gitu? ya mobil Eropa agak bertahan lama di unit slow-room gitu ya oke beberapa mobil itu kan perlu inspeksi kayak gitu-gitu Pak kan masuk itu kan mobil itu kan masuk ke slow-room gitu ketika Bapak mengambil mobil ini unit A gitu siap nah pengecekan dari slow-room itu kayak apa sih Pak? apa ya istilahnya ya? me-filter ya? me-filternya me-filternya itu kayak apa Pak? ya oke yang pasti kita memang kita harus turun sendiri sih Mas ya kita ada tim sebenarnya ada tim teknis gitu ya kita punya tim yang memang untuk inspeksi mobilnya setelah itu setelah diinspeksi baru kita akan tanyakan service recordnya ke bengkel resmi itu sih teknisnya yang dari kita kalau misalkan dibalik nih Pak misalkan sekarang kalau dari slow-room kan seperti itu betul kalau misalkan dari pembeli nih Pak iya saya mau beli nih kita boleh nggak sih Pak bawa inspektor mobil atau apa gitu tim teknis lah gitu juga oke oke jadi untuk pembeli mobil yang di M2 ini kita memang berikan ruang ya Mas ya untuk misalnya mau pakai inspektor atau mungkin pakai mekanik pakai bengkel mungkin dia punya bengkel langganan untuk dicekan itu kita memperbolehkan silahkan tapi kita justru menyarankan itu biar sama-sama pair ya nggak ada dusta diantara kita Mas oh iya 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 lebih baik itu kita sarankan untuk ke bengkel resmi jeneral cek ke bengkel-bengkel resmi iya jadi biar istilahnya nggak ada itu tadi dusta diantara kita istilahnya di pihak yang netral oke itu independen gitu ya langsung ke bengkel resmi iya betul apa kalau bicara soal konsumen nih Pak sekarang konsumen pembeli paling jauh dari mana Pak iya kalau untuk pembeli yang dari jauh itu kita memang banyak sih Mas yang dari luar kota bahkan ada yang dari luar pulau karena kita ada di Malang loh ya kita market istilahnya kita mempromosikan mobil kita kita kan lewat sosmed ya banyak sosmed media yang kita masukin disitu jadinya lebih luas ya jangkauannya jadi sebelum orang itu lihat unitnya kita pakai tiktok sih Mas sebenarnya kita juga pakai tiktok kita left kan kondisi unitnya jadi sebelum orang datang itu kita memang bener-bener infokan kondisi mobil ini jadi orang itu sudah nggak ragu lagi datang ke showroom misalnya yang dari jauh bahkan ada yang dari Bali ada yang dari Lampung dari Jakarta Jakarta banyak ya padahal mobil itu banyak loh Mas di Jakarta tapi ada juga konsumen kita yang dari Jakarta dari Jakarta ke sini ya itu karena mungkin pertimbangannya pertama itu kita memang agak agak-agak rewel di kilometer Mas strik ya mobil masuk itu strik ya jadinya kita memang prioritas kita itu cari mobil di low KM oke ataupun KM normal dari situ mungkin yang dari jauh juga tertarik dari situ oke tertariknya dari kondisi mobilnya itu sih kalau pembelian nih Pak pembelian itu bisa secara online gak sih Pak misal orang Bali nih beli kayak sini habis itu tinggal transfer kita kirim ke sana gitu oke pernah gak kayak gitu tuh kita gak sekali dua kali sih Mas itu Mas oh malah sering ya iya gak sekali dua kali jadi udah kayak online ya kita harus bangun kepercayaan dulu kepada sama konsumen ya kita memang bener-bener kita berikan edukasi dulu kondisi mobilnya nah kalau memang kondisi mobil ini yang kita invokan tidak sesuai nah boleh kok konsumen itu membatalkan transaksinya misalnya kita kirim nih mobil orang gak liat barang cuma kita lihat video mungkin orangnya juga video call ke kita kita jelaskan semua kondisi mobilnya nah oke selama orangnya sudah yakin ya kita nanti kita kirim mobilnya ke tempatnya ya jadi kalau misalkan ada masalah nih ternyata di sana gitu oh ini nanti bisa rumbingan lagi gitu ya nah sebelumnya kita juga kita punya garansi Mas untuk pembelian tunai kita garansi sampai 6 bulan mesin 6 bulan 6 bulan kalau misalnya orangnya kredit kita bisa garansi mesin dan kerusakan mesin dan kerusakan mesin dan kerusakan itu selama 1 tahun 1 tahun oke Pak kalau misalkan tuker tambah nih Pak ya tuker tambah kadang kan ada mobil mobil orang bawa yaris gitu misalkan disini ada yang lebih mahal nih gitu ya mau tuker tambah kayak gitu bisa nggak Pak bisa banget Mas bisa ya jadi kita terima hal loh yang ditukar ya hahaha ya kita bisa sih jadi misalnya mau tuker tambah mobil apapun itu kita tetap terima tapi harus memang disarakat tadi ya ya kembali lagi kita harus cek kondisinya juga cek kondisinya biar jadi kalau memang kondisinya masih bagus istilahnya kita bisa jual lagi lah Mas oh ya nah itu ya kita terima aja pertanyaan terakhir Pak ini kepada konsumen ya kepada user-user otosia yang mau membeli mobil second gitu ya tips dari Bapak nih Pak apa yang harus dilakukan apa yang harus dipertimbangkan sebelum membeli mobil kira-kira tipsnya apa nih Pak oke ini kita bicara mobil bekas ya Mas ya betul mobil bekas ini kan harus banyak pertimbangan ya ya jadi tips-tips yang harus dilakukan untuk calon pembeli mobil yang pasti pertama harus cek unit Mas oke harus cek unit dulu itu harus cek unit itu utama ya kita sih kita bisa ada garansi untuk mobilnya kita juga ada garansi bebas tabrak, bebas banjir oke bebas tabrak, bebas banjir ya istilahnya kita jamin lah mobil itu nggak ada bekas laka nggak ada bekas banjir dalam kondisi terbaik lah ya ya kita berikan yang terbaik tapi tetep harus cek unit harus cek unit misalnya ini nggak paham dengan mobilnya itu tadi boleh cek ke bengkel resmi ataupun menggunakan jasa inspeksi atau inspektor mau bawa mekanik juga boleh yang lebih paham gitu termasuk surat-surat pak ya termasuk surat-surat pak ya harus di cek ke asliannya oke setelah ini kan udah beli nih next stepnya adalah merawat cara merawatnya itu gimana nih pak ada tips unik nggak kira-kira ada tips khusus nggak nih oke oke kalau mobil sudah keluar nih ya memang sih kita kita nggak tahu konsumen ini kan macam-macam ada orang yang memang bener-bener merawat sama mobilnya ada juga yang cuma tinggal pakai tapi nggak dirawat pokoknya pakai iya ya paling tidak harus servis rutin lah ya mas ya oke namanya mobil bekas mobil baru pun harus servis rutin mas apalagi yang bekas tapi kalau misalkan baru keluar gitu posisinya udah siap pakai lah ya kalau di sini ya di tempat kita mobil sudah siap pakai oke jadi misalnya pun mobilnya ini waktunya ganti oli jadi kita ganti oli dulu kita ganti oli dulu kita servis dulu jadi konsumen ini tinggal pakai saja dan melanjutkan nanti servis rutinnya secara berkala itu aja berarti kalau misalkan ada konsumen dari jauh gitu misalkan dari Kalimantan atau dari Jakarta ke sini pak nanti saya mau pulang bawa mobilnya nih langsung bawa unit itu bisa berarti pak ya bisa bisa mas iya jadi misalnya orangnya langsung mau dipakai perjalanan jauh mobil saya pastikan kondisinya siap jalan jauh baik terima kasih itu tadi kita pembahasan soal mobil second bersama Pak Yosef dari M Second Autocar jadi kalau teman-teman mau membeli mobil second pertimbangannya banyak seperti itu ya apa aja mulai dari cek fisik cek surat-surat dan sebagainya jadi seperti itu Sobat Autolovers otosia.com nanti kalau teman-teman mau bertanya atau apapun bisa share di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe channel kami channel otosia.com dan pantau terus video-video terbaru dari otosia.com terima kasih terima kasih